Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Craft Endemic Kali ini kita mau coba bahas terkait 3 craftmanship Kalau menurut saya Terbaik ya di luar negeri Yang salah satunya menjadi panutan Menjadi panutan saya ketika saya belajar kulit Atau kerajinan kulit Top 3 itu apa saja atau siapa saja Yang pertama yaitu Dari Diesel Pangro Diesel Pangro ini ada Youtube nya juga ya Dia membuat pattern Jadi ini yang menginspirasi saya Kenapa saya membuat pattern dan menjual di Etsy Atau di website luar negeri Dan kalau menurut saya Desain-desainnya kemudian produk-produknya itu sangat menginspirasi ya Simple tapi keren sih Terlebih yang masalah aviator kayak gini Cap, topi, itu keren banget nih untuk Diesel Pangro Ini saya suka sekali nih Semua desainnya itu unik, menarik, dan sangat menginspirasi Kemudian di Youtubenya juga dia bisa Ada membership ya Sehingga kita bisa mendapatkan Diskon atau mungkin gratis dari pattern-pattern yang dibuat oleh Diesel Pangro Kalau nggak salah ini nama pemiliknya adalah Tony Keren banget kalau kita lihat ya Misalnya kita buka tasnya Tasnya klasik Dan banyak tips-tipsnya ya Untuk Youtubenya Makanya saya sangat suka Ini pertama kali saya mulai Mencoba untuk membuat pattern adalah salah satunya Ketika melihat Diesel Pangro Sehingga saya menginspirasi membuat pattern dan menjualnya Kemudian yang kedua Ada dari luar negeri juga Yaitu Maskone Leather Ini gila, asli keren parah Jadi produknya itu klasik banget Kulit-kulitnya juga Kulit yang mahal ini ya Bisa dibilang ini Horwin kalau nggak salah ini Kebanyakan dia memakai kulit Horwin Dan produknya itu Semuanya Dia handmade Kemudian Saddle Stitch Jaya tangan juga Sebenarnya sama dengan ini ya Sama dengan Diesel Pangro Hanya saja pengerjaannya berbeda Kalau Diesel Pangro ini Patternnya sudah ada Hole punchnya Sudah ada lubang-lubangnya Seperti Pattern yang saya buat ya Pattern yang saya buat ini Hampir semuanya ada Sudah ada lubangnya tersendiri Seperti itu Karena saya terinspirasi dari Diesel Pangro Namun untuk yang Maskone Leather Ini Template-templatenya itu belum ada lubangnya Jadi dia lebih Apa ya Lebih Lebih telaten lah Kalau untuk Maskone Leather Ini lebih Lebih asik gitu Jadi kalau pemula-pemula Mungkin lebih gampang Mendapatkan pattern Dari Diesel Pangro Namun secara produk Secara kulit Secara bahan Maskone Leather Juga keren banget sih Asli parah Kita coba ya Dari walletnya Nah ini Simple Walletnya cuman Ya Sebatas Seperti ini saja gitu Tapi tampilannya Asli keren Keren parah Ini kulitnya Kulit Horwin semua Gila Kemudian dari Dompet-dompetnya juga Simple Cardholdernya simple Namun sangat Menginspirasi Kemudian next Kita masuk Ke yang ketiga Craftman Favorit saya Yang ketiga Dan mungkin Ini yang Yang terbaik ya Tapi ini menurut saya Masih menurut saya Jadi tiga-tiganya ini terbaik Namun yang paling Saya suka dari ketiganya Yang paling itu adalah Craft and Lore Ini keren banget nih Ini sebetulnya mereka Bertike ini Hampir sama Produk kulitnya adalah Produk kulit raw Bukan fine ya Jadi gak ada istilahnya Dicet atau apa itu Gak ada Jadi mereka Menghaluskan Untuk tepian kulitnya Hanya dihaluskan saja Gak Gak Pake Dicet ya Jadi produknya juga Klasik Tapi Gila keren banget Asli keren Keren parah Kalau untuk Craft and Lore Dan harganya juga Ya Kalau kulit Horwin ya Dia menghargai Port wallet Seharga 960 juta Ini Sangat Ya wajar Dan worth it lah Karena apa Karena Kulit Horwin itu Kulit yang sangat Mahal Satu lembarnya itu Bisa berjuta-juta Kemudian Dari pewarnaan Dan kemudian Nanti ketika Penuaan Dari proses Kulitnya Atau istilahnya itu Fading Itu lebih keren ya Untuk Horwin itu Makanya produknya Selalu mahal gitu Dan saya suka Lagi Kulitnya ini Mendekati maskon ya Untuk warna-warnanya Sangat natural gitu Produknya Gak Gak terlalu banyak Ada-ada beberapa saja Bel Wallet Kemudian Bag Namun Dari sisi Kulit Penampakan kulit Kemudian penampakan Klasiknya Kegunaannya itu Gila-geran Meskipun sangat Simple ya Misalnya Kayak ini aja Ini dompetnya Satu juta seratus Ini kalau dijual Di Dalam negeri ini Dengan Model yang hanya Sebatas ini Mungkin Pada hogah Semua ya Karena kan Customer-nya Memang beda Ini customer-nya Khusus untuk Pecinta kulit Sama Sama dengan Si ini Apa itu Maskon Kalau maskon Lander juga Dia ini Murni pecinta kulit Customer-nya Jadi kalau customer yang Hanya Mengandalkan fungsi Saya yakin Terkait dengan harganya Pasti Mundur ya Karena kita Lebih menguntamakan estetik Kalau untuk handmade Kalau untuk fungsi Ya Beli yang jahit Mesin aja Itu juga cukup Misalnya Untuk produk ini Kita coba Lihat Pricelistnya Oh gak ada Pricelistnya Ini juga Paling nyampe Jutaan ini Yakin aku Paling nyampe Jutaan Sama dengan Yang craft and lord Tadi Kalau untuk Diesel pangro Ini Kita lihat Di shopnya Diesel pangro Ini fokus Ke digital product Ya teman-teman Jadi kebanyakan Digital product Hampir semua produknya Digital product Ya Beda sama Yang Maskone leather Ini Physical product Dia Sama halnya Dengan Si Craft and lord Oke teman-teman Jadi ini adalah Tiga craftman Atau Pengusaha kulit Yang Pengusaha Craft and kulit Yang Menginspirasi saya Yang pertama Ada Diesel pangro Kemudian Maskone leather Kemudian Craft and lord Dan ini Yang keempat Semoga ini Punya saya Ini bisa Menginspirasi Dari teman-teman Lokal Ada youtube Youtube nya juga Teman-teman bisa Search craft endemic Teman-teman juga Kalau ngeliat ini Otomatis sudah masuk Di youtube ya Kemudian Websitenya bisa Di craftendemic.com Kemudian Etsy juga kita punya ya Punya produknya Kita kebanyakan sama Physical Sorry Pattern product ya Aduh digital product ya Murah-murah sih Oke Itu aja teman-teman Serinya Kalau ini Menginspirasi Bisa Like Dan subscribe Kalau enggak Ya lewatin aja Kalau teman-teman Oh mungkin nextnya ini ya Nextnya saya akan Mencoba untuk Mengumpulkan Tiga Craftman Dari lokal Indonesia Yang Menginspirasi saya Jadi sebenarnya Saya belajarnya Dari luar negeri Dari Craftman luar negeri Saya kulit Kemudian Saya juga sempat Ngobrol dengan Craftman Craftman Indonesia Sebenarnya Nextnya mungkin Tiga Craftman Indonesia Yang Menginspirasi saya Menginspirasi Craftendemic Oke Sekian teman-teman Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe